Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 92B tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 52M tahun 2024 tentang pengangkatan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya Kesatu dan seterusnya, kedua, mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 Masing-masing, satu, Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dua, Saudara Supratman Andi Atpas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tiga, Saudara Rosan Perkasa Ruslani sebagai Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Mengangkat Anggaraka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 Dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2024 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan Pengambilan sumpah jabatan Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Presiden Republik Indonesia Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara Apakah saudara-saudara beragama Islam? Islam Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersediakah Apabila demikian harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya Bahwa saya Akan setia kepada Akan setia kepada Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 1945 Serta akan menjalankan Segala peraturan perundang-undangan Dengan seluruh Demi Dharma bakti saya Demi Dharma bakti saya Kepada bangsa dan negara Bahwa saya Bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan Dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Persiapan penanda tanganan berita acara. Terima kasih telah menonton!